. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin, menyoroti performa atlet volley asal Indonesia, Megawati Hangestri saat melawan Pink Speeders. Ko Hejin menilai performa Megawati dalam membangun serangan menurun drastis. Megawati gagal membawa timnya meraih kemenangan saat menghadapi Pink Spider pada laga perdana putaran keempat Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024. Red Sparks harus menelan ketalahan telak 0-3. Pada laga tersebut, Megawati bisa dibilang tidak dalam performa terbaiknya. Bahkan bisa dibilang menjadi performa terburuk pemain berusia 24 tahun itu. Pemain kelahiran Jember itu hanya mampu mencetak 11 poin, torehan terendahnya di musim ini. Performa Megawati pun menjadi sorotan oleh pelatih Ko Hejin. Pelatih berusia 43 tahun ini menilai pepoli asal Indonesia itu mengalami penurunan drastis dalam urusan mencetak poin. Kemampuan pengambilan keputusan menyerang dari Park Yemin dan Mega, Megawati Hangestri, Red, telah menurun drastis, Kata Ko Hejin, dilansir dari Naver, Sabtu, 30 Desember 2023. Kendati begitu, Ko Hejin mengakui kekalahan Red Sparks ini juga tak luput dari absennya Giovanna Milana atau Gia. Namun, secara keseluruhan, dia tetap memberi kredit kepada anak asuhnya. Situasinya sedikit kacau karena ketidakhadiran Gia yang tiba-tiba. Namun, menurut saya para pemain telah melakukan yang terbaik dengan apa yang kami miliki, ujar Ko Hejin. Sekadar informasi, ini menjadi kekalahan keempat Red Sparks secara beruntun. Atas hasil minor ini, Megawati CS sedang terkunci di posisi 5 dengan koleksi 24 poin. Terpaut 4 angka dari IBK Altos yang menempati posisi 4, yang mana posisi itu merupakan batas dari zona playoff. Terima kasih telah menonton!